POSYANDU DUSUN KALITULANG DESA GUNDANG KEJAMATAN WATU MALANG masuk nominasi 3 besar POSYANDU TERBAIK pada lomba POSYANDU tingkat Provinsi Jawa Tengah mewakili Kabupaten Wonosobo telah berlangsung tahapan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai lapangan lomba pelaksana terbaik POSYANDU tahun 2023 yang dilaksanakan di Dusun Kali Tulang Desa Gundang pada Rabu 5 Juli pagi tadi keberadaan POSYANDU sangatlah penting sebagai penyaluran pelayanan kesehatan ibu dan anak POSYANDU mencakup 5 fungsi pelayanan yakni pemantauan pertumbuhan, penyuluhan gizi dan kesehatan, imunisasi, pelayanan KB dan pelayanan kesehatan dasar Desa Gundang memiliki POSYANDU BIDODO 2 yang memiliki berbagai keunggulan diantaranya adalah terintegrasinya POSYANDU dengan BKB atau Bina Keluarga Balita dan Pahut terdapat kegiatan pengembangan PHBS kelompok donor darah dan dapur sehat atasi stunting terdapat pula inovasi si pekan, simpanan persiapan pendidikan dan si pitung, si pengunjung beruntung juga bermitra dengan bank sampah, KWT atau kelompok wanita tani dan PMI lebih dari itu POSYANDU BIDODO 2 mampu memberikan dampak signifikan di Desa Gundang yakni zero stunting selama tahun 2022 dan 2023 Deddy Setiawan, tim penilai lapangan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan POSYANDU BIDODO 2 telah mengoptimalkan potensi yang ada dan menghasilkan prestasi menjadi sebuah keunggulan yang nantinya inovasi-inovasi yang telah diterapkan dapat menginspirasi POSYANDU desa lain dalam meningkatkan pelayanan terhadap ibu dan anak Ada 4 bidang ya, dari total 38 indikator itu ada 4 bidang Bidang pemberdayaan masyarakat desa, itu sendiri Bidang yang terkait dengan kesehatan juga ada sendiri Terkait PKK ada, dan juga terkait PKK-BM juga ada Cuman indikatornya tidak bisa kami sebutkan ya untuk satu persatu, tapi untuk poin-poinnya terkait itu Kabupaten Monosobo bersama 2 kabupaten lainnya yaitu Jepara dan Banjarnegara menempati predikat 3 besar Kemudian nominasi tingkat kota Semarang, Surakarta, dan Magelang yang nantinya akan diperoleh sebagai juara satu Dengan meningkatnya pelayanan, diharapkan partisipasi masyarakat di POSYANDU sehingga dapat menjadi deteksi dini terkait kesehatan ibu dan balita ataupun kesehatan dasar bagi masyarakat Dengan begitu, proses bina keluarga balita dan pendidikan anak dapat menjadi peran serta tumbuh kembang anak sejak usia dini Tim Liputan melaporkan untuk WebTV Terima kasih telah menonton!